Dulu saya supplier pemotongan ayam untuk supply ke hotel-hotel sama restoran. Cuman memang, ya, jiwa muda, doyan perjudian, doyan klub malam. Akhirnya keuangannya nggak berjalan sesuai, bankrupt. Nah, disitulah titik perubahannya mungkin lah. Sekarang rokok pun udah nggak minum, udah nggak. Ya, mau sampai kapan kita hidup kayak gitu terus, kan? Terus udah punya keluarga, punya anak, ya harus bisa lebih baik lah. Pertama, kita kali dorong rokok, banyak yang ledekin kok. Cina itu harusnya ngitung duit di toko. Masa dorong-dorong merobak? Malu, banyak yang ngomong gitu. Cina itu harusnya ngitung duit di toko, ngomong-ngomong kaki. Bukan dorong-dorong merobak ke pinggir jalan. Nah, itu yang awal kita rasain. Itu tetangga sendiri, saudara sendiri itu semua pada ngomong kayak gitu. Kesel, terus malu, campur aduk. Cuman ya kita sabar, nunggu pembuktian aja. Dan sekarang udah terbuktilah. Sampai sekarang akhirnya yang menghina itu kerja sama kita, keluarganya, anaknya, banyak yang ikut sama kita. Jualan, buka, setoran ke kita, banyak. Tapi prosesnya panjang, butuh 7 tahun lah. Ini di produksi, di gang-gang sempit gini kok. Iya. Wah, tapi cuannya gede kok ya. Amin. Amin. Nah, gimana ke tempatnya kok? Ini di sini. Wih, di sini. Oh, dalam sini. Iya. Nanti di dalam sama siapa saya bisa nanya-nanya nih kok. Sama Mas Kemon. Oh, langsung Mas Kemon aja ya. Nah, ini bagian kepala produksinya. Oh, oke. Nanti saya tanya Mas Kemon aja. Oke. Ini dengan siapa namanya Mas? Mas Kemon. Oh, Kemon. Asli ini, Mas. Asli kebumen. Oh, kebumen. Orang-orang penuh ya, Mas. Iya. Ini Arab apa, Mas? Arab giling gedele. Giling gedele. Iya. Ini masih jomblo apa? Dua bojo, Mas. Saya sih jomblo, Mas. Jomblo bener nih, Mas. Iya. Nanti istri nonton, Nesco lagi. Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Nah, ini mau apa ini, Mas? Mau giling kacang, Mas. Oh, ini gedele? Iya. Ini sari biasa giling berapa banyak, Mas? 32 kilo. 32 kilo. Ini udah dicuci, Mas, ya? Udah. Udah, ya? Iya. Tadi berapa kilo, Mas? Yang muda. 32 kilo. Oh, ini 32 kilo. Sama ini. Oh, sama yang sebelah sini, ya? Iya. Jadi dibagi dua, nih? Iya. Soalnya kalau satu, enggak muat, sih. Oh, enggak muat. Cuma dikasih air lagi, biar bersih. Oh, biar bersih. Iya. Biar gampang, ya? Iya. Jatuh bangun, lah. Enggak seenak yang dikira. Orang kiranya kan enak. Sempat dibilang kita pakai persugihan, lah, karena rame. Padahal memang kan kalau musim hujan itu kan memang yang dicarikan, yang hangat-hangat, segala macem. Dulu merintisnya ya saya sama istri, berdua. Kita dorong-dorong robak. Jualan di pinggir jalan. Sampai sekarang punya karyawan sendiri buat jaga. Udah ada dapur sendiri, buat produksinya, segala macem. Dulu ya masih rumah sendiri kita buat produksi, buat bikin bahan bakunya, dorong-dorong. Dulu kita masih yang belanja di pasar 10 kilo. Sekarang kita udah langsung main sama petani. Sekarang kita bisa pakai jahe. Satu hari itu 120 kiloan lah semuanya. Ini disaring biar ampasnya enggak ikat. Oh, itu kain apa, mas? Kain baju biasa apa beda, mas? Beda, ya? Beda, ya? Ini proses sampai jadi kurang lebih berapa lama, mas? Satu jam. Satu jaman. Nah, ini disaring ya, mas, ya? Iya, biar si. Nah, itu diapain tuh, mas? Kesana, mas? Di masak. Oh, direbus? Iya, direbus. Oh, langsung direbus ya dari saring gitu ya? Kalau gini disaring berapa kali, mas? Cuman satu. Satu kali aja? Iya. Ini disaring ya, mas, ya? Iya. Saring biar bersih. Nah, ini sekali masak, 32 kilo ini? Iya. Langsung semuanya ya? Iya, setiap hari. Setiap hari ya? Nah, gini biasa dimasak berapa lama, mas? Setengah jam. Setengah jam, ya? Iya. Oh, jadi yang ini udah mateng ya, mas, ya? Udah. Udah mateng semua? Udah mateng lagi. Nah, ini apa, mas, kemon? Ini serbuk jeli. Serbuk jeli. Iya. Makanya berapa sendok, mas, kemon? Satu setengah. Beri di petermos, ya? Empat gayung ini. Oh, pergayung. Iya. Nah, itu apa yang dimasukin tadi, mas, kemon? Biang. Oh, biang. Iya. Nah, ini yang udah mateng tadi? Iya. Ini dibuangin busanya dulu. Biar apa, mas? Biar bagus. Nah, ini satu termos jatanya sih, kiri? Ada yang lebih banyak, ada yang dikit. Oh, tergantung daerahnya, ya? Iya. Jadi, hari ini berapa termos, mas, kemon? Kita. 18 termos. Oh, ini termos-termosnya, ya? Iya. Udah disiapin, ya? Nah, kalau ini berarti udah selesai, nih, mas, kemon? Udah, udah selesai. Ini awet berapa lama sih, kalau begini? Tau nggak, mas, kemon? Sampai jam... Satuan besok. Itu apa? Ini gula pasir. Gula pasir. Oh, ini gula, eh. Gula, ini kacangnya, ya? Ini kacang apa, sana, ya? Kacang-kacang. Oh, ini udah jadi, nih, mas. Oh, ini gula, ya? Oke, mas, ini lagi ngapain, nih, mas? Ini berapa kilo, nih, kalau buat sehari, nih, kurang lebih? Dua kilo-an, sih. Dua kilo-an, ya? Ini bisa dapat berapa buletan, mas, kalau begini, mas? Kalau ini lumayan banyak, sih, bang. Kurang lebih dapat berapa, nih? Kurang lebihnya, ya, nyampe, ini, ya, lima bulan ada, sih, lebih. 15, apa? 50-an. 50 biji, ya? Iya, ada. Oke. Ini bunderannya sama, ya? Satu bulan. Sama, sama, sih. Tinggal, apa, ukuran gedenya atau kecilnya yang gede. Kalau ini kan lebih ke buat yang gedenya, ya? Kalau yang kecil kan, itu polosan aja. Oh, beda lagi? Beda lagi. Jadi kalau yang kecilnya itu kan nggak pakai isian. Iya. Jadi, pelosan aja. Nama saya Heri. Saya usaha di Susu Jahe dan Kemang Tahu. Dari Tanabang, Jakarta Pusat. Kita dari tahun 2016 Agustus. Awal mulanya dari pengangguran. Ya, gagal, jatuh bangun, usaha. Iseng kita buka bisnis awalnya pengembangan susu jahe. Susu jahe kita dulu memperkenalkan yang namanya jahe merah. Orang itu kurang paham jahe merah. Dan kebanyakan diumumnya kan kalau jahe merah itu susu jahe identik dengan warna jahenya harus airnya warnanya merah juga. Padahal nggak seperti itu. Bisa dibilang itu pembodohan lah. Kalau susu jahe asli itu jahenya, rempahnya, kulitnya berwarna merah. Tapi tetap kalau dimasak itu airnya tidak harus berwarna merah. Kalau di luaran yang susu jahe merah, airnya merah itu bukan jahe merah lah. Kita nggak tahu itu apa. Kita dimasak. Ini cuma mau warnain dulu. Terus paling ya kira-kira doang. Ini warna apa ini? Ini warnanya warna merah. Oh, pakai kupu-kupu ya? Ini warna makanan ya? Warna makanan. Ini bahannya cuma tepung. Ini tepung ketan putih. Oh, tepung ketan putih. Iya. Oke. Ini udah pakai apa dia? Ini airnya setengah matang ya? Setengah matang? Iya. Jangan berapa panas banget. Setengah mentah juga? Iya. Terus ini airnya juga kira-kira satu gayung. Satu gayung? Satu gayung. Gayung apa? Gayung tu Daniel apa? Gayung bidara. Gayung buat yang mandi itu. Oh, mandi. Buaya mandi juga banyak gayungnya. Nah, ini adonan bikin berapa bungkus? Adonan biasanya ada yang 6 bungkus, kadang 5. Ini berapa bungkus? Ini 6. 6. Satu bungkus berapa kilo itu? 500 gram. Oh, 500 gram. Tengah kilo. Tengah kilo ya? Berarti 3 kilo makanya ya? Iya. Terus, siapa ini, Mas? Adon. Biar... Ini nggak panas tangannya, Mas? Nggak terlalu. Anget-anget, ya. Ini udah cuci tangan belum, Mas? Udah dong. Oh, udah. Cuci muka udah ya, Mas, Ya? Cuci muka. Udah mandi juga, Pak. Wess, wess, adus. Wess. Wess, adus. Itu diapain, Mas? Sampai apa, Mas? Gimana? Ini diapain? Ini diaduk biar merata airnya. Oh, merata. Salah muda. Ini tambahin air, soalnya masih teruk kering. Keringan. Oh, ini malah keenceran. Iya, jadi pelan-pelan. Bentar, kalau misal terau keenceran, pas lagi dimasak, terau nempel di bawah. Oh, gitu. Ini namanya siapa, Mas? Namanya Tono. Tono. Aslinya, Mas Tono. Aslinya, asli kebumen, Jawa. Ini kebumen KB, ini? Apa ini? Wah, apa KB? Ini kebumen KB, ini? Apa, Tono. Oh, orang apa, orang pena, ya? Ya, iya. Kepuknya, kebumen beriman. Emang lo beriman, Mas? Oh, selalu. Nah, jadi ini sekali siang yang ngerjain berapa orang, ini? Perkiraan, tujuh orang. Tujuh orang, ya? Ada berapa warna? Ada tiga warna. Orang warna putih, merah, sama hijau. Warna ungu, nggak ada? Warna ungu, belum. Belum. Berat apa, Mas? Lumayan. Ini belum kelar, nih, ya? Belum, masih setengah. Setengah. Perkiraan 60%. Mau tambah lagi, ya? Semayang lagi, biar nggak terlalu padat banget, gitu. Ini tiap hari, Mas, bikin warna merah. Nggak, Mas, nih, sih. Nggak, Mas. Kan tangannya agak gelap. Biar putih, bikin putih tiap hari, Mas. Iya. Kalau ini lama-lama tangan lo merah, Mas. Kalau ini warna apa, Mas? Ini warna putih. Putih? Jadi, lo nggak perlu pakai skincare, ya? Oh, nggak perlu, udah putih, nih. Udah glowing. Udah glowing, ya, tiap hari, begini, ya? Blowing. Sisi ini namanya Mas Opo, ini, Mas? Hah? Namanya, Mas. Saleng? Nah, kalau yang putih, bikinnya berapa kilo? Apungnya. 6 kilo. 6 kilo? Oh, yang paling banyak dibuat, yang orang tuji. Oh, kayak apa, coba kalau udah? Adonan. Nah, udah. Udah agak lumayan enak buat di, ini, buletin. Oh, udah kalis, ya? Hmm, udah kalis. Udah kalis. Udah, airnya udah yatu semua. Lalu, siapa ini, Mas? Terus, dimasuk dengan kacang. Dijulatin. Udah jadi jelonin. Tinggal dimasak doang. Nah, ini satu begini bisa dapet berapa butiran, Mas? Ini perkiraan bisa dapet porsian aja, ya? Kok porsian berapa? Kalau porsian, ini kan 3 kilo. 3 kilo berarti sekitar 80 porsian bisa. Awalnya yang anggur, iseng-iseng. Terus, memang saya demen minum jahe lah dulu. Jadi kita, kalau dulu kan gampangnya jahe digeprek, direbus. Kita kasih gula jawa, kasih gula pasir, aduk buat minum sendiri. Asal-muasalnya dari situ, iseng-iseng kita jualan. Kita coba pakai jahe merah, dicampur sama susu, kental manis. Ternyata peminatnya banyak. Ada juga yang beberapa yang mungkin sakit jantung, kita ada juga jahe yang tidak ada campuran apa-apa, murni lah. Jadi jahe tok, jahe merah yang nggak dicampur gula, nggak dicampur apa-apa. Nah, itu yang bikin kita beda dari yang lain lah. Nah, sini apa ini, Mas? Roti. Oh, roti, roti tawar. Ini dipotong-potong buat apa, Mas? Sekarang buat campuran ronde-nya. Oh, campuran ronde. Jadi namanya siapa ini, Mas? Hendrik. Hendrik. Ganteng amat, Mas. Tinggal lah. Jadi satu porsi, berapa roti, Mas? Ini tiga lembar. Oh, tiga lembar per plastik-per plastik itu, ya? Jadi hari ini untuk berapa beropak ini, Mas? Buat enam belas. Enam belas beropak? Iya. Jadi enam belas plastik itu. Iya. Ini warna putih juga, Mas, ya? Iya. Ini warna putih. Terus yang tadi, yang kacang dibikin tuh, dia hasilnya kayak gini. Oh, cakep ya? Cakep lahil, makanya kacangnya pakai warna. Lebih kayak isian ini sih. Lebih dibilangnya kayak mochi ya, kalau di ini. Mochi kacang ya? Iya. Sebelas mirip, cuman rasanya kan ada lainnya. Kalau gede gini, jadi berapa bulu, Tan, Mas? Gitu nggak, Mas? Oh, ini? Iya. Gitu, sehingga. Cuman biarannya kalau ini, misalkan gini, dua atau tiga. Tiga apa? Tiga ini, apa? Tiga ini? Iya. Box donat? Tiga box. Asal-muasalnya, dulu saya punya usaha, terus bangkrut. Kayak kita kayak orang patah semangat lah, hilang arah. Nanggur dua tahun, cari kerja susah, coba ngelamar sana sini. Nggak ada yang terima, kondisinya istri yang kerja dulu, terbalik. Istri yang ngebiayain semua segala macem, istri bilang mau sampai kapan? Kamu merenungi nasib kayak gitu. Akhirnya istri bilang, yaudah, kita aja. Coba cari jualan apa. Awalnya kita coba jualan donat pinggir jalan. Cuman model versinya kayak Jeko, yang banyak topping segala macem. Ternyata hanya berjalan satu tahun, habis itu ketemu titik jenuh, dan saingannya banyak. Akhirnya coba lagi, tercetuslah bikin susu jahe. Dulu modalnya dua juta lah, sudah semua. Krobak, alat-alat, awal mulanya. Nah istri kondisinya waktu itu masih kerja, terus saya dagang, dorong sendiri. Berjalan tiga bulan, istri berhenti, akhirnya kita orang benar-benar nyemplung berdua, jaga untuk susu jahe ini. Jadi dulu istri yang jaga susu jahenya, saya keliling, nawarin jahe merah ke pasar-pasar, sama kangkringan. Nah dulu karena memang jahe merah itu, masih belum umum lah di pasaran. Karena kan sebelum covid itu, orang nggak paham jahe merah itu apa. Yang ada di pasaran itu, kalau nggak jahe besar buat sayur, sama jahe emperit, untuk jamu-jamu gitu. Ya itulah asal-wasalnya, akhirnya kita bukalah susu jahe merah. Sama kebangtau. Ini apa ini mas? Ini apa ini? Ini gulanya ini. Gula? Gula apa gula? Gula ronde-nya ini. Gula ronde. Ini apa gula merah ya? Gula merah. Aku banyak. Ini berapa toplesnya? Lagi-lagi ini 17 toples. 17 toples? Kalau gula gini kebutuhannya berdasarkan per gerobak, apa emang rata mas? Enggak, beda-beda. Jadi bawahnya juga beda-beda ini. Kalau yang banyak, ada yang sedikit. Bapak saja gitu kan. Kalau yang ramai mah bisa pedul. Jangan ramai yang mana nih? Ada ntar. Kalau belum ya? Iya, belum. Itu disaring ya. Oke mas, ini mau ngapainnya mas? Ini mau rebus rantainya ini. Oh, rebusnya di sini mas ya? Oh, jadi ini enggak digulobak ya? Enggak, langsung aja. Ini posisinya apa? Mendidik? Mendidik, budak. Mendidik ya? Oh, dicampur mas. Aku mau ngapain, dicampur ini emang enggak ngaruh. Yang penting matang. Oh, warnanya enggak ngaruh ya? Enggak. Kalau gini, awet berapa lama atau enggak? Ini Pak, itu yang udah bisa buat besok. Kalau buat besok keras. Oh, keras ya? Hari ini maksimal ya? Iya, hari ini maksimal. Nah, ini udah mbak teman? Ini udah. Udah ya? Udah lambat ya. Ini dikasi apa ya? Iya, udah enggak panas. Oh, biar harus ngadem ya? Iya, udah enggak panas buat baginya. Iya, udah enggak panas buat baginya. Ini dimasukin air jahit tadi, Mas. Eh, air gula. Air gula. Gitu warnanya campur aja, Mas. Campur. Ada jatahnya enggak setelah ini nih? Ada, ada hitungannya. Hitungannya ya? Ini warnanya bebas ya? Iya, bebas. Dalam usaha ini kok, siapa yang paling berperan mendukung dalam usaha ini kok? Istri yang paling dukung banget. Dulu di saat saya nganggur, tidur-tiduran aja. Ya, marah sih marah. Cuman dia sabar aja gitu ngadepin saya. Njemangatin terus. Ya, sempet patah arah lah. Enggak mau ngapa-ngapain. Pas usaha itu bangkrut. Tinggal sisa baju nempel. Ini pernah ngalamin titik terendah nggak? Pernah. Waktu COVID, orang bilang COVID itu enak untuk jualan susu jahe. 31 hari pertama memang enak. Habis itu, titik lockdown sama PSBB itu susah. Kita jualan buka jam setengah lima. Jam tujuh malam udah diusirin. Disemprot pakai air, pemadam kebakaran. Diusir Satpol PP. Jam tujuh malam udah harus tutup. Karena waktu itu lockdown harus masa tenang. Enggak boleh ada yang jualan. Nah, itu kita ngerasain seperti itu sih. Karyawan tidak ada yang kita suruh pulang. Kita tetap gaji. Kita tetap kasih makan. Ya, walaupun waktu itu offsetnya minus lah. Kita sampai hutang banyak ke supplier-supplier. Karena waktu itu antara pendapatan sama gaji nggak balance lah. Dulu sempet hutang hampir 1M. Duit simpenan itu tinggal 15 juta. Dan kita sempet bingung banget. Cuman kita nggak lari lah. Kita ketemuin. Supplier-suppliernya kita ada di tingkat baik. Kita akan tetap bayar cicil pelan-pelan. Akhirnya sekarang udah lunas semua sih. Dalam berapa lama lunas siapa? Dua tahun lah. Sekarang hidup udah tenang kok? Udah tenang. Sekarang ada berapa guru apa total kok? Dulu kan satu. Sekarang udah berapa. Sekarang di Jabodetabek ada sekitar 60-an lah. Tapi masih pinggir jalan mainnya. Bentuk tim, bikin sistem. Ya, melek sosial media lah. Pelajarin. Nanti dari banyaknya tim, kita melek sosial media, banyak masukan, banyak pembelajaran juga. Bisa kita angkat semuanya. Bisa jadi masukan. Apalagi zaman sekarang kan semua digital marketing tuh hidup. Handphone, segala macemnya. Mungkin memang keberuntungannya udah di sini kali. Nah ini apa nih mas? Ini air gula buat kembang tahu. Air gula buat kembang tahu. Nah ini apa nih mas? Ini jahe murninya. Ini buat... Air jahe murni? Air jahe murni. Wah oke. Oke mas, kalau gitu saya pesen deh mas. Yang wedang sekoteng. Nah ini mas, siapa namanya dulu nih? Mas Egi. Mas Egi? Wah, jaga di outlet mana nih mas? Kalau saya pindah-pindah. Pindah-pindah? Kasian amat. Kadang-kadang yang keluar ini kalau dikasih utara. Oh pindah-pindah ya. Kalau dikasih kembang tahu ini mas ya. Iya. Tiga sendok nih. Tiga sendok. Nah ini apa? Ini ronde. Oh ronde. Iya. Bahannya dari tepung petan. Oh petan ya, iya. Berapa biji? Kalau satu porsi empat. Oh satu porsi empat ya. Ini ada dua warna. Oh dua warna. Iya. Itu dalamnya ada isinya mas? Ada kacang sengrai. Oh kacang sengrai. Nah ini kasih apa nih mas? Ini kolang kalik. Sebelang kalik. Oke kacang tanah juga. Oh banyak ya. Banyak ya. Ini roti tawar ya mas ya. Roti tawar. Ini apa nih mas? Susu. Susu. Apa nih mas? Ini air gulanya. Oh air gula. Wah mantap. Oh dikasih lagi air jahe? Air jahe. Kalau tempat dikulah doang, manis doang. Oh manis doang kayak abangnya ya. Ini udah jadi? Udah jadi. Sekiranya berapa duit mas? Kalau untuk kembang tawar ronde Ronde Rp. 18.000 ya. Rp. 18.000 ya. Rp. 18.000 ya. Apa yang tertinggi ya? Sekarang lah kita udah ngasilin apa yang kita mau. Yang tadinya orang mikir jualan pinggir jalan, nggak bisa punya mobil, kita bisa punya mobil. Nggak bisa punya rumah, kita bisa beli rumah. Orang pikir kalau pinggir jalan itu nggak seberapa gajinya, pendapatannya. Ternyata nggak juga kok. Waktunya yang tidak terbayar itu kita bisa ngumpul sama keluarga setiap hari. Kita tahu perkembangan anak, dari dia bayi sampai dia bisa jalan setiap hari ya. Enaknya itu aja sih, waktu terbayarnya lebih panjang. Kalau seperti, kalau kayak begini jatuhnya apa sih? Orang kemitraan apa lagi sih kok kalau gini? Kita kemitraan buka. Jadi misalnya ada yang mau jualan, asal tidak menyenggol stand dari kita, ada radiusnya sekitar 2 km. Itu bisa ngambil bahan baku di kita. Kita hitung per item yang diambil. Jadi kita nggak ada cas-cas apa, nggak ada. Jadi yang penting dia asal niat jualan, dia tinggal bikin gerobak, tinggal ngambil nanti bahan bakunya dari kita. Nanti udah berbentuk mateng, tinggal dia jual-jualin, nanti diajarin sama kita. Di training semuanya. Kalau orang mau kayak begitu, hubungin kemana? Ke IG atau kemana? Ke IG bisa. Jahe merah Naomi. Dia bisa DM langsung. Nanti ada yang bales kok. Motivasi kok buat orang-orang mungkin lagi merintis usaha juga kok? Jangan nyerah. Jauhin semua teman-teman. Fokus dulu 2 tahun untuk merintis. Bisa aja itu aja. Ya. Thank you ya kok. Thank you juga. Terima kasih kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.